Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Faber disini, di video kali ini, saya bakal membahas sebuah smartwatch AUK LS02 yang bakal saya bahas disini mengenai fitur dari restuwick ya. Jadi, buat kalian yang pengen beli smartwatch ini, ternyata di smartwatch ini tuh sudah ada fitur restuwicknya. Nah, jadi dengan fitur restuwick ini tentunya akan mempermudah kita untuk melihat jam tangannya ya. Nah, untuk mengaktifkan fiturnya cukup mudah, disini kalian tuh harus mendownload yang namanya aplikasi AUK Fit. Nah, untuk teman-teman yang mau download aplikasinya bisa cari di playstore atau bisa cari di browser ya. Tapi, saya sarankan buat teman-teman semua untuk download aplikasinya dari browser karena kemarin tuh aplikasi AUK Fit-nya tidak ada di playstore. Mungkin masih dalam perbaikan atau update. Oke, ini kita sudah download untuk aplikasinya. Ini tinggal kalian login aja. Kalian login dengan menggunakan email atau nomor telepon kalian. Nah, nanti kalau sudah kalian login tinggal dikoneksikan ya antara smartwatch-nya dengan handphone kalian. Nah, kalau sudah nanti tampilannya bakal seperti ini dari aplikasi AUK Fit-nya. Nah, ini ada namanya fitur restuwick. Ini bisa kalian nyalakan untuk restup-nya. Kalian nyalakan saja untuk mengaktifkan fitur restuwick-nya. Dengan adanya fitur ini, tentunya akan mempermudah kita ya. Dan kita tidak perlu repot-repot untuk menekan tombol bagian sampingnya atau tombol bagian di smartwatch-nya. Agar bisa menyalakan tampilan jam tangannya. Jadi, tinggal kita gunakan smartwatch-nya dan kita gerakkan ke arah tubuh kita atau wajah kita. Nah, nanti otomatis smartwatch-nya ini bakal menyala. Bagi itu saat ada notifikasi ataupun panggilan masuk. Dan saat kita ingin melihat tampilan dari smartwatch-nya. Baik itu melihat waktunya atau mungkin melihat tampilan fitur lainnya di smartwatch AUK LS02. Oke, ini yang kalian saya coba untuk pakai smartwatch-nya. Kita akan coba gunakan fitur restuwick dari smartwatch AUK LS02 ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita tidak perlu menekan tombol apapun untuk menyalakan layar dari smartwatch-nya. Tinggal kita gerakkan ke arah tubuh kita, otomatis nanti smartwatch-nya ini bakal menyala. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu gambaran buat teman-teman yang pengen beli smartwatch AUK LS02. Smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran Rp250.000-Rp290.000 ya. Gak tahu sih kalau ada diskon mungkin atau ada promo dari tokonya. Dan juga di sini ada beberapa pilihan warnanya. Ada warna hitam, pink, putih, sama magic blue. Mungkin kalau di online shop sekarang itu paling banyak dengan varian warna hitamnya ya. Setahu saya sih untuk warna magic blue yang saya beli ini dan warna putihnya, itu sudah cukup langka dan sangat sulit untuk didapatkan. Nah, ini bisa kita perhatikan di video. Kalau fitur race-to-wake-nya ini sudah sangat responsif ya. Kalau kita gerakkan ke tubuh kita, ke arah kita ini bakal menyala. Nah, seperti ini untuk fitur race-to-wake-nya. Cuma ini sangat disayangkan ya, belum ada fitur tape-to-wake. seandainya ada fitur tape to wake nya tentunya bakal lebih menarik lagi bakal lebih keren lagi sih untuk smartwatch AUK LS02 nya jadi untuk fitur tape to wake itu kita tinggal menekan atau menyentuh di bagian layar untuk menyalakan smartwatch nya contohnya kayak ada di smartwatch Eagle Tempo 2 sama Eagle Tempo 3 itu sudah ada fitur tape to wake ya jadi sudah cukup menarik sih untuk smartwatch yang ada fitur tape to wake nya apalagi ada fitur AUD nya ya mungkin segini saja untuk pembahasan cara menggunakan atau mengaktifkan fitur rest tweak di smartwatch AUK LS02 terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan stay juga di channel sederhana aku ini jangan lupa di subscribe ya di like dan juga di komen terima kasih buat semuanya sampai ketemu di video yang lain bye bye